Halo sobat cerdas, di video kali ini kita akan belajar materi matematika tentang persamaan kuadrat. Diketahui fx ini 2x kurang 1, jika fx dikuadratkan kurang 3fx tambah 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Dimana x1 kurang dari x2, persamaan kuadratnya akar-akar x1 tambah 2 dan x2 kurang 2 adalah oke. Nah untuk menyelesaikan soal ini maka kita lihat dulu, kita tentukan dulu untuk hasil dari ini. Kita lihat ya, yaitu fx dikuadratkan, ini, kemudian kurang 3fx, kemudian tambah 2 sama dengan 0. Nanti di sini kakak bisa faktorkan, yang ini ternyata kita peroleh hasil pemfaktorannya itu adalah fx, kemudian kurang 2, dikali dengan fx, kurang 1. Nah ini sama dengan 0, jadi ini adalah pemfaktorannya, seperti itu. Nah berarti nanti kita tahu, kita peroleh di sini untuk fx-nya, akan sama dengan 2 atau fx-nya, nah ini sama dengan yaitu 1. Jadi kita peroleh 2 nilai fx seperti ini. Kemudian kita lihat tadi kita punya fx-nya 2x kurang 1, berarti nanti jadinya 2x kurang 1 sama dengan 2, berarti 2x-nya sama dengan 3. Untuk x-nya itu adalah 3 per 2, seperti itu. Kemudian atau, berarti kita ganti fx-nya dengan 2x kurang 1, nah ini sama dengan 1, berarti nanti x-nya ini akan sama dengan, nah 2x-nya sama dengan 2, berarti x-nya 2 bagi 2, 1. Jadi kita peroleh x-nya itu 1. Kemudian tadi dibilang bahwa x1 kurang dari x2, antara 3 per 2 dan 1 yang mana yang kecil? Yang kecil itu adalah yaitu 1, berarti ini adalah x1-nya. Kemudian ini adalah x2-nya, jadi seperti itu. Nah jadi kita peroleh bahwa x1 itu adalah 1, x2 itu 3 per 2. Kemudian kita tentukan nih untuk yang akar-akar barunya ini tadi. Berarti nanti yang pertama hasil jumlah dulu, berarti x1 tambah x2, x1 tambah 2, ditambah dengan x2 kurang 2. Nah berarti kan nanti 2 kurang 2 itu 0, berarti sama saya deh dengan x1 tambah x2. Nah x1 tambah x2, nah ini sama dengan x1-nya itu 3 per 2, x1-nya itu 1 ditambah 3 per 2, berarti dihasilnya adalah 5 per 2. Jadi seperti itu. Oke sekarang hasil kali akar-akarnya. Hasil kali ya, ini tadi hasil jumlah, kemudian hasil kali ini kakak tulis dengan K. Nah berarti x1 tambah 2, dikali x2 kurang 2. X1 tadi kita sudah ketahui itu adalah 1, berarti 1 tambah 2, kemudian 3 per 2 kurang 2. Nah sehingga nanti ini sama dengan 1 tambah 2 itu adalah 3, 3 per 2 kurang 2 itu sama dengan negatif, yaitu 3 per 2 kurang 2 itu adalah negatif 1 per 2, seperti itu. Berarti nanti 3 dikali dengan negatif 1 per 2, negatif 3 per 2. Oke jadi kita peroleh seperti itu dia. Kemudian perhatikan untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru, nanti seperti ini. Yaitu x2 dikurangi dengan hasil jumlah akar-akarnya sebagai koefisien x-nya, kemudian ditambah dengan hasil kari akar-akarnya sebagai konstantannya sama dengan 0, seperti itu. Ya tadi berarti disini kita peroleh x2 kurang 5 per 2, kemudian x, kemudian ditambah negatif 3 per 2, berarti dikurang 3 per 2 sama dengan 0. Kalau kedua ruasnya kita kali dia dengan 2, berarti kita akan peroleh nanti jadinya 2x kuadrat, kemudian kurang 5x, kurang 3 sama dengan 0. Jadi kita peroleh hasilnya itu adalah seperti ini. Kemudian kita lihat nih jawabannya sesuai. Jawabannya sesuai itu adalah opsi dari C. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!